Proses penerimaan berkas surat lamaran kerja untuk calon tenaga kerja, Janaker PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di Bantaeng telah berakhir pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Terima kasih telah menonton! A. Adrianti Latipa yang ikut memantau jalannya proses penerimaan berkas lamaran calon tenaga kerja PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di hari terakhir ini mengatakan bahwa antusias warga Bantaeng untuk bekerja di PT. Huadi Nickel ini sangat besar. Terima kasih telah menonton! Yang terseleksi bisa kami latih dengan baik, terus kemudian menjalani sesuai proses dan prosedur yang perusahaan telah ditutupkan. Harapannya semoga kondisi ini bisa memberi ruang lebih luas kepada masyarakat Bantaeng dan juga sekitar secara berjuru. Sejak awal dibukanya penerimaan calon tenaga kerja di PT. Huadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022, animo warga Bantaeng yang ingin bekerja di perusahaan ini sangat besar, ungkap manajer HRD, A. Adrianti Latipa. Dengan proses penerimaan calon tenaga kerja selama seminggu ini, PT. Huadi memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada calon tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan kami, ujarnya. Kami membuka ruang yang sangat luas untuk warga Bantaeng yang ingin bekerja di PT. Huadi, kata Karaeng Rita, sapaan akrab manajer HRD Huadi. Karaeng Rita menambahkan, selanjutnya HRD PT. Huadi akan melakukan seleksi berkas calon tenaga kerja. Kami di HRD Huadi, bekerja profesional dalam proses seleksi berkas calon tenaga kerja dengan memprioritaskan warga Bantaeng, jelas Karaeng Rita. Setelah proses seleksi berkas selesai dilakukan, janaker yang lolos seleksi berkas akan dilakukan pemanggilan lewat seluler sesuai dengan nomor yang tertulis di formulir pendaftaran pada saat memasukkan surat lamaran kerja, ujarnya. Manajer HRD PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, A. Adrianti Latipa berharap kepada calon tenaga kerja, janaker, yang lolos seleksi berkas dan yang akan dipanggil nantinya. Agar mempersiapkan fisik dan mental serta mempelajari ilmu pengetahuan tentang dunia pertambangan. Khususnya ilmu pengetahuan tentang pabrik smelter untuk menjalani tes berikutnya. Ilmu tentang dunia pertambangan dan pabrik smelter bisa dipelajari melalui gadget dengan mengakses lewat Google atau YouTube, kata Karaeng Rita. Janaker yang lulus, sebelum masuk bekerja di Huadi, akan dilatih di Akom dan BLK Bantaeng terlebih dahulu. Ini untuk menambah ilmu pengetahuan calon tenaga kerja tentang perusahaan yang bergerak di bidang smelter, urai manajer HRD Huadi. Kami ingin tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki basic atau skill yang mantap untuk bekerja di Huadi, pungkas Karaeng Rita, A. Adrianti Latipa. Manajer HRD PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia berharap kepada canaker yang diterima nantinya agar bisa bekerja dengan baik dan bekerja secara profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Isaac Iskandar dan Muhammad Ali melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!